Hai Oh Oh Tunggu Wah Ada sebentar ya Siapa Tau buat mas Jimmy Halo Tadi siapa nih Wah bang Amit Tumben kok malem-malem gini telepon Ada dimana nih di bar oh cuma nongkrong doang sama cewek ya apa mau cerai udah deh sekarang Pak Amit kesini aja saya tunggu ya ya deh Pak Amit, di bar mana oke deh, saya kesana ya gila, tua bangka bukan dengan contoh yang baik malah pengen cerai gak mau cerai mas sesidak sama Bang Amit kita perlu interokal Mbak Meri dong kayak gak ada kerjaan, malah malam lembutek begini mau telepon Mbak Meri cuma mau gosip mau kemana mas ke bar pakai pema begini eh udah lah, cewek aja lah gue gak lama kok, tungguin gue ya jaga rumah Pak Amit taruh minyak maling ikut dong onde rindu banah hati ya kampuang dah lama gak pulang rindu josi alimah onde alimah udah karajo disiko kalau lo banyak piti yakin lah udah pulang gak kampuang tiru banah hati ya haook Bagaimana? 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 Bagaimana orang itu? Mas Wabar pakai piyama dikira-kira? Bagaimana? Selamat malam, Pak. Selamat malam. Apa ada yang bisa saya bantu, Pak? Begini, Mas. Eh, panggil saya Uda. Oh, Uda. Begini, Uda. Nama saya Jimmy Gideon. Ah, nama saya Ron Ron S. Begini, Uda. Apa ada tamu Uda yang nunggu saya di sini? Oh, tamu saya tadi banyak. Cuma saya tidak ingat ciek perciek. Maksud saya, saya tidak ingat satu persatu begitu. Oh, tapi yang ini lain, Uda. Dia sedang bingung. Ya, saya ingat. Orang yang besar, tampangnya seperti Belanda Demok. Ini terong Indonesia. Ah, ranca itu. Orangnya selalu kebingungan. Seminumnya pakai jeruk panas, campur merica. Sebentar-sebetang, dia bilang, Pranksek, siaran. Iya. Itu teman saya. Di mana dia sekarang? Aiko persoalannya, Pak. Dia belum bayar minuman saya. Wah. Saya jadi rugi. Bapak mau minum apa, Pak? Satu swap drink sama satu kacang mete. Baik, Pak. Hehehe. Nampes deh gue. Bentar ya. Silahkan. Makasih. Aduh! Gimana sih kamu sih? Maaf. Gonta ya? Basah tuh baju saya. Ya, maaf, maaf, maaf. Aduh. Aduh. Ada orang macam-macam lagi saya. Aduh, sebentar, Pak. Cepat, Pak. Aduh. Masak lo. Apes deh gue gara-gara si botak. Hehehe. Gue disangka mau macem-macem. Bang Amin sialan. Yang sialan tuh bini gue. Only one way. Cere. Aduh. Susah banget telepon si Jimmy. Dari tadi bicara terus. Gak ada puas-puasnya. Pacaran sama bininya ditelepon. Mana mungkin gue mesra lagi sama si Balon. Balon? Iya, emangnya gue mesti panggil dia bidadari. Angel. Tenang, Bang Amin. Jangan emosional. Gue selalu tenang. Gak pernah emosional, Jim. Iya, tapi itu kebalik. Hah? Gue tenang. Gak pernah emosi. Tenang sialan lo. Kayaknya si Balon juga nih. Uuuuh, oi. Sorry, Jim. Aduh. 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 Tenang, Bang Amin. Tenang. Tenang? Sebenernya ada apa sih? Hehehe. Si Ida, si Balon, brengsek. Brengsek gimana? Pakai tanya pegimana. Brengsek ya brengsek. Loh, tuduhan itu kan harus ada alasan ya Bang Amin. Waiter. Baca sendiri. Bukti otentik. Wah, ini kiriman uang sesidak buat Bung Temi. Iya. Pacar gelapnya si Balon, si Ida. Aduh. Aduh, pokok ribu-ribu. Eh, Bang Amin. Stop, stop, stop. Ini ganti sama yang baru. Hah, jadi kalau yang ini? Buat situ. Oh, buat saya. Yang bayar siapa? Buat di sini, Pak. Hahaha, terima kasih. Kalau begitu saya minum. Woyah... 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 Wah, iya mah ampun, dalih mah. Nah, cucuah mau kerja di Barikoh, nggak nggak tahan di Jakarta pulang kampuang. Ini gue Jimmy Pencet bel kek biar gak ngagetin Emangnya bel bakal pajakan doang Sorry, gue lagi bingung Emang ada apaan sih? Sesidak yang selama ini kita anggap saudara Gak taunya brengsek Hah, brengsek gimana? Brengsek gimana? Brengsek ya brengsek? Ya kan tuduhan mesti ada alesannya mas Sesidak ada main Hah, masa sih? Halo, ini Lily Sorry ya ganggu malem-malem Soalnya, tadi saya baru dapet telefon dari mbak Ida Kelihatannya dia lagi bingung berat tuh Suaminya gak pulang-pulang Eh, apa Jimmy tau dia mana mas Hamid? Dari siapa? Sebentar, ini mas Jimmy Dia baru aja ketemu sama mas Hamid Mbak Lily, katanya sesidak bingung cari mas Hamid Ya, halo? Jimmy disini Hei Jim, mas Hamid dimana? Di hotel, kenapa? Di hotel? Ngapain dia disana? Memangnya sesidak gak ngomongin masalah mereka? Ya ngomong sih Tapi gak jelas Habis banyakan Ya gue jadi bingung kan Jim Man laki gue lagi di luar kota lagi Apa sesidak gak cerita kalau mereka mau cerai? Hah? Apa? Cerek? Siapa yang cerek? Bang Hamid sama sesidak Memangnya belum tau ya? Enggak tuh Abis dia cuma sesenggukan sih Kedengarannya dia cuma cari mas Hamid Dia takut mas Hamid dapat kecelakaan Gini aja Kalo dia nelpon lagi Bilang aja suaminya lagi nginep di hotel Catet Gue kasih nomor telpon Sekalian nomor kamarnya Loh Kenapa mesti gue? Kan kamu yang tadi ngomong sama mas Hamid Kamu bilang dong sama Mbak Ida Kalo suaminya tuh sehat walafiat Kalo gue yang nelpon Terus gue bilang apa? Bilang aja Kalo lakinya sehat walafiat Dia gak mau pulang Gara-gara dia ngegituin Mbak Hamid Loh Apa salahnya? Mbak Ida kan istrinya sendiri Wajar aja kan? Maksudnya bukan ngegituin gitu Tapi ada masalah lain Loh Lain gimana maksudnya? Ada orang ketiga Sesidak ada main Apa? Ada main? Aduh gue gak ikutan deh Lumayan Makal banget dosip di arisan Jadi apa dong yang harus gue lakuin? Lemparin aja semua masalah sama Mbak Hamid Kenapa mesti bingung? Bener mas Jem Dulu temen Sally ribut sama suaminya Dia minta backing Sally Sally bilang suaminya brengsek Eh dia malah seneng Gue pengen begitu tuh Iya tapi begitu mereka akur Eh Sally malah gak diajak ngomong Malah dia bilang sama temen-temen Sally ngejelekin suaminya Ngatain suaminya brengsek Nah betul kan? Makanya Eh Bang Hamid bisa marah Kalau gue gak ngebacking dia Loh Kenapa pada bingung? Bilang aja sama dia Sandiri suka Sandiri rasa Wah bener juga Kita bingung-bingung disini Mana begadang Eh Bang Hamid enak-enakan molor Gue mau telpon dia Sampai jumpa di video 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 Sampai jumpa di video